Saudara kapal hibah Kementerian Perhubungan di Tanjung Pinang, Perbengkalai. Diketahui kapal KM Banawan Nusantara ini tidak difungsikan sejak diterima pemerintah kota Tanjung Pinang pada Mei 2020 tahun lalu. Seperti inilah dua unit kapal hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kapal itu terpampang di bengkel kapal Kampung Bulang atau tepat di depan dermaga Pelabuhan Tanjung Unggat-Tanjung Pinang. Menurut penuturan Herman, warga Tanjung Unggat yang pekerja sebagai buruh di pelabuhan ini mengaku bahwa sejak dilakukannya kegiatan serah terima antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemko Tanjung Pinang, kapal M Banawan Nusantara 64 dan 120 disandarkan di depan bengkel kapal dan tidak beroperasi hingga hari ini. Pria usia 50 tahun ini pun menilai bahwa seharusnya kapal itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ia menilai bahwa kapal tersebut bila tidak difungsikan, alangkah lebih baiknya diberikan atau dapat dipergunakan untuk nelayan sekitar untuk melaut mencari ikan demi meningkatkan perekonomian. Bapak tahu gak kapal itu sejak kapan itu terbang di situ terletak? Kapal yang hibah? Pernah tahu juga. Kalau tahunnya lupa mungkin ya setahunan adalah. 2020 lah. Karena dia di sini kemarinnya labunya kan. Berarti sudah cukup lama Pak ya? Lama. Oh gitu. Menurut Bapak daripada terbang kalian kapal itu lebih bagus diapa kan Pak? Kalau saya masyarakat kecil ya bagus. Dibahkan lagi ke masyarakat untuk digunakan apa kek, nelayan kek yang jelaskan namanya kapal laut kan. Terima kasih. Saat kapal itu masih terpampang di perairan Tanjung Unggat hingga hari ini. Saat awak media Tanjung Pina TV mencoba melakukan konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pina, justru pihak di Suhub melemparkannya kepada Dinas Pariwisata. Mereka berdalih bahwa pemanfaatan kapal itu digunakan di sektor pariwisata. Hingga saat ini pihak wartawan Tanjung Pina TV masih mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak yang dimaksud. Namun hingga saat ini masih belum membuahkan hasil. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pina.